Sekarang tahun 2023 itu Rp900.000 lebih, Rp800.000. Makanya kita carilah duit di Kementerian-Kementerian. Termasuk juga di rumah sakit, Pemda Natuna itu sangat konsen dengan masalah kesehatan. Buktinya yang pertama, kita seluruh masyarakat Kabupaten Natuna kita BPJS kesehatan, sehingga kita dapat wajib. Kemudian yang kedua, buktinya kita di Batam itu bangun atau sewa rumah untuk singgah bagi pasien yang mau berubah. Nah yang ketiga, kita sudah MOU dengan pemerintah kota Batam dan sebelumnya juga agar tunjukkannya jelas lah. Yang keempat, kita ke Kementerian Kesehatan untuk bantu rumah sakit Natuna ini. Kita sampaikan ya Pak Menteri kemarin, agar Natuna dari tipe C ke tipe B. Tapi bagi saya, tidak perlu tipe C, tidak perlu tipe B, tidak perlu tipe A, tapi yang penting fasilitasnya itu bisa memenuhi kebutuhan masyarakat Natuna secara umum. Karena kita ada pulau terjauh di Pulau Lalu, kita ada pulau terjauh di Selasad. Keranai, 8 jam sampai di Ranai, itu bukan pengobatan yang didapatkan. Tidak jarang rujukan yang terbatal, artinya rumah sakit ini perlu dibenah, perlu kita lengkapi. Sehingga kita ketemu Pak Menteri, tahun ini kalau nggak salah ada pengadaan CT Scan dari Kementerian Kesehatan. Itu duitnya sekitar Rp14.000. Tahun depan mungkin nanti lagi ada dari Kementerian Kesehatan, entah berapa Rp14.000, bahkan Rp10.000 terhadap programnya di Bapodan. Nah, tapi persoalannya adalah, persoalannya, urusan yang masalah cari duit, urusan masalah peningkatan kapasitas masin ini, itu urusannya Bupati, dengan urusan Pemba Dinas, dan urusan Pak Wakil, dikira begitu. Tapi urusan rumah sakit, ini urusannya Direktur dan teman-teman di rumah sakit. Nah, oleh sebab itu makanya, di rumah sakit ini, apa barangnya yang terpenting, karena tugasnya pemerintah, baik pusat, baik provinsi, maupun kabupaten, itu ada yang pertama, kesehatan. Yang kedua, pendidikan. Yang ketiga, infrastruktur. Yang keempat, pemulihan ekonomi pasca COVID, gitu. Nah, kami sudah tugaskan, saya dengan Pak Wakil sudah menjawab, Kepala Dinas ini siapa, ini siapa, ini Kepala Dinas badannya apa, termasuk Direktur rumah sakitnya siapa, camatnya siapa. Nah, kita berharap Direkturnya, kita berharap Kepala Dinas menjalankan tugasnya dengan baik, itu aja yang kita minta, kita tidak minta duit, kita tidak minta apa-apa, kita kira begitu. Tugas kami, ngetok pintu kementerian sudah kami lakukan, tugasnya Dinas untuk melanjutkan, kira begitu. Terkait dengan di rumah sakit ini, kita sudah sama-sama melihat kondisinya seperti apa, kemarin juga di Arung, Suntik, Dinas, segala macam, ada keterlambatan, itu mungkin ada beberapa hal lah. Nah, selanjutnya nanti kita akan evaluasi dengan Pak Wakil, kemudian Pak Sekda, kemudian BKD, Nah, seperti apa nanti saya gak berani ngomong belum. Tapi yang jelas informasi dari teman-teman semuanya kita tampung, dari media makasih sudah ada beberapa, apa namanya, masukan dari tulisan maupun langsung, kemudian dari pihak masakit tanpa bicara hari ini pun saya sudah tahu juga persoalannya, dan nanti kita akan coba evaluasi seluruh mengenai masalah kegisahan rumah sakit ini, nanti dari, apa namanya, rapat dengan Pak Wakil, kemudian rapat dengan Pak Sekda, atau yang disebut dengan Pak Perjaka, saya dulu kan BKD, saya dulu Sekda. Jadi ada Bupati, ada Wakil Bupati, ada Pak Sekda, ada BKD, kemudian ada Inspektorat, ada beberapa elemen lah di pemerintahan yang terkait dengan itu. Saya pikir-pikir. Pak, ada rencana rotasi jabatan pimpinan, Pak? Saya tak bisa bicara itu belum, yang jelas, saya bicara tadi kita evaluasi. Nanti hasilnya kita lihat. Berarti termasuk evaluasi pimpinannya ya, Pak ya? Saya kan menyeluruh, saya gak bilang pimpinan, saya gak bilang apa, menyeluruh. Jadi, karena ini adalah wajahnya Bupati, ini wajahnya Wakil Bupati, apa barang wajahnya Bupati? Pelayanan kesehatan, pelayanan pendidikan, pelayanan masyarakat secara meluruh. Baik itu di perhubungan, perkapalan, dan di pelabuhan semuanya, itu adalah wajahnya Bupati. Kalau jelek itu, maka jelek Bupati. Kalau baik itu, berarti baik Bupati. Jadi, kepala dinas ini, sebetulnya, kalau untuk menyenangkan Bupati, menyenangkan Pak Wakil, gampang aja kerja dengan bagus, masyarakat menganggap itu baik, maka baiklah Bupati. Tapi kalau kerja tidak bagus, berarti sama juga menampar wajahnya Bupati. Kira-kira begitu. Nah, bicara menempatkan orang, setidak-tidaknya orang akan bicara, masyarakat akan bicara bahwa yang kita tempatkan itu salah, kira-kira begitu. Itu berlaku di dinas manapun, termasuk rumah sakit. Kalau kerjaan tidak bagus, artinya ke Bupati juga larinya, ke Pak Wakil juga larinya, makanya kita akan evaluasi secara meluruh. Sabar dulu. Tapi Pak Bupati, di UBD menanyakan kinerja Direktur, jawaban dari orang-orang itu tidak ada. Saya tidak bisa komen, nanti kita, saya sudah bilang, nanti evaluasi. Kita evaluasi secara meluruh, hasilnya nanti kita lihat. Tidak begitu lama, kita lihat. Pak, satu lagi Pak, ada penilaian terhadap doang operasi, Pak Bupati itu tidak ada.